Konflik internal di tubuh Partai Hanura terus bergulir hingga kini. 27 DPD Partai Hanura telah mendesak di gelarnya Munaslub. Kita akan bahas bersama narasumber kami yang sudah hadir di Studio Kompas TV malam hari ini. Ada Wasikjen Partai Hanura, Dadang Rusdiana, dan Wakil Ketua Umum Partai Hanura, Gede Paseks Wardika. Selamat sore Bapak-Bapak, terima kasih sudah hadir bersama kami di sini. Pak Dadang, ini benar ketika ada mosin tidak percaya karena Mahalipil Kada? Ya, itu salah satu masalah yang berkembang dan disampaikan oleh para Ketua DPD yang menyampaikan mosin tidak percaya. Ada beberapa hal. Pertama, sistem Partai tidak berjalan sebagaimana diatur oleh anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Apa yang tidak berjalan? Rapat-rapat itu adalah rapat-rapat yang sifatnya komunikasi satu arah. Hanya bersifat pengarahan, tapi kemudian tidak berkembang kehidupan yang suasana rapat yang demokratis. Dan kemudian unsur-unsur yang sebagaimana diatur di dalam ADRT bahwa rapat BPH itu harus ada Dewan Pembina, Dewan Penasehat, kemudian Orsap, kemudian juga Badan Saksi, kemudian juga rapat pleno juga harus seperti itu. Satu arah itu juga disebut karena ada pemberitaan marah-marah setiap rapat. Kemudian yang dirasakan oleh para Ketua DPD bahwa gaya kepemimpinan beliau itu cenderung semena-mena, kemudian juga marahnya di mana-mana. Dan itu membuat kreatifitas terhenti. Mereka takut melakukan sesuatu yang baik untuk partai ke depan. Satu arah marah-marah, otoriter Bapak Sek. Yang pertama, saya prihatin dulu ya. Karena saya nggak menyangka ada dinamika seperti ini. Begitu cepat, sementara kita sedang konsentrasi ngurus verifikasi faktual yang mengantisipasi putusan MK yang terakhir. Saya kaget juga gitu loh. Karena kita, kalau saya sih tidak begitu tahu sampai detail seperti itu. Nah, kristalisasi itu muncul seperti sekarang justru membuat saya kaget. Kalau problem karakter, problem cara itu kan udah bawaan tiap orang. Ada ART tidak mengatur soal karakter. Tidak ada yang dilanggar artinya? Itu satu. Yang kedua, kalau memang kemudian akan diganti, forumnya hanya satu. Munas dan Munasluk. Tidak ada PLT Ketum dilakukan oleh orang kumpul-kumpul itu. Baik, Pak Dadang, ada yang dilanggar. Ada yang dilanggar dalam ADRT. Saya mengurus hormat saya pada Pak Wak Ketum. Pertama begini, dalam anggaran rumah tangga pasal 16 ayat 1. Jadi dalam kondisi khusus, kondisi tertentu, itu pergantian ketua umum dapat dilakukan di dalam rapat Dewan Pimpinan. Dan kemudian dalam 16 ayat 1 itu, pergantian kepimpinan itu kemudian nanti ditindak lanjuti oleh Dewan Pembina di dalam rapat Dewan Pembina. Jadi tidak benar kalau pergantian ketua umum itu hanya Munas atau Munaslub. Oke. Nah, tetapi... Saya jelasin dulu ya. Tetapi kemudian kalau nanti kita mengangkat ketum baru, itu baru dalam Munaslub. Jadi datu dalam 16 ayat 1. Padahal tadi Anda menyatakan bahwa ini ada karakter yang dipermasalahkan juga oleh 27 DPD tentang Pak Oso. Tapi disebut Pak Pasek, ini tidak melanggar ADRT. Apakah harus seperti itu? Ada fakta integritas yang ditandatangani oleh Pak Oso, diketahui oleh Pak Subagio HS dan juga Pak Hoedun Ismail. Di situ dinyatakan bahwa Pak Oso punya kewajiban untuk menjalin soliditas, untuk menjamin adanya soliditas. Dan soliditas itu bisa dilakukan ketika ada komunikasi politik yang baik. Ketika kita gagal melakukan sebuah proses komunikasi, maka tidak ada soliditas. Satu-satunya cara dengan mengganti ketua umum? Itu adalah salah satu persoalan. Banyak persoalan yang disampaikan, termasuk persoalan pilkada, di mana banyak SKSK debel, SKSK ganda yang diterbitkan, yang itu kemudian membuat kisru di lapangan. Dan itu saya kira berbahaya, bukan persoalan internal saja, tapi itu berdampak pada stabilitas daerah, stabilitas nasional. Baik, Kuku mau diganti Pak Pasek, silahkan. Yang pertama soal ADRT, saya harus sampaikan dulu, ketua tim untuk rehabilitasi perancangan ADRT yang hasil ini saya. Kemudian saya bersama Pak Dosi dan Pak Daryatmo juga, ada Pak Setepubu, kita mematangkan ini. Jadi saya paham betul. Pasal 16 itu, itu kalau ada kekosongan, kosong ini kan banyak meninggal dunia, kemudian karena tersangkut pidana, berhalangan itu berhalangan tetap dunia. Jadi karena faktor itu kosong. Nah kalau dikatakan ditapsirkan dalam hal khusus, dalam hal khusus ini pun juga keadaan khusus itu harus jelas. Tidak bisa kita tapsirkan sendiri, kalau dibilang seseorang, anggota saja melakukan pelanggaran, pengurus melakukan pelanggaran, itu mekanismenya ada. Dibawa ke Dewan Kehormatan, Dewan Kehormatan membuat Mahkamah Partai, Mahkamah Partai kemudian melakukan pemeriksaan. Mahkamah Partai ini teri dari tiga, ada unsur Dewan Pemina, dan dari DPP lah sebenarnya. Jadi dalam posisi ini, ini aja belum dilalui, kok orang udah dipecatnya di jalan gitu loh. Ini kan kita ngomong soal ADIRT ya, kalau yang lain tidak ada lagi. Bagaimana dengan mosi tidak percaya yang diajukan oleh 27 DPD terhadap Ketua Umum? Sekarang kita lihat, mosi tidak percaya, silahkan mekanisme dipakai, apa benar 27, apakah benar 400, kan kita ketahui juga. Karena kita juga komunikasi juga sama mereka. Yang hari ini yang saya baca malah sudah beberapa menyampaikan, Maluku Utara, Kalimantan Barat, Bali, Terakhir tadi saya jalan di DIY, Sumatera Utara, banyak semua diragukan nih pada datang begitu. Pertama kita juga melihat fakta ya, fakta itu adalah kehadiran fisik dan kemudian juga penanda tanganan. Pengajuan mosi tidak percaya, mereka hadir lengkap dan memang di kemudian hari, dua hari, tiga hari kemudian ada pemeltean. Jadi ada beberapa ketua yang kemudian diganti oleh Pak Olso. Dan itu saya kira tidak fair. Orang menyampaikan pendapat dalam sebuah negara yang demokrasi, dan partai harus memberikan contoh berdemokrasi yang baik, tiba-tiba di PLT kan gara-gara ikut dalam mosi tidak percaya. Sehingga tentu hitungan versi Pak Gede Pasek dengan saya tentu berbeda. Tetapi pada dasarnya kita harus sepakat bahwa di partai ini ada problem yang harus diselesaikan. Karena kalau tidak ada masalah, tidak mungkin tiba-tiba seperti itu. Untuk menggerakkan 27 orang, menggerakkan itu tidak akan bisa. Kecuali mereka tergerak sendiri karena melihat bahwa partai sedang bermasalah. Artinya semua ini tidak digerakkan, tidak dikondisikan, tapi semua merasa hal yang sama? Tidak mungkin kita mengkondisikan. Seperti apa kita punya alat untuk mengkondisikan? Kita paham ini kan politik, berapa orang datang ke daerah dan sebagainya. Ada orang diundang belum tahu jadwal ya. Saya dengar sendirilah beberapa ketua DPD cerita masaya. Karena kan kita teman juga semua. Jadi presidennya begini. Silahkan mau ganti ketua umum. Tempatnya yang benar. Mekanismenya yang benar. Ada yang dilanggar dalam hal ini menurut Anda? Pertama, bagaimana orang itu kumpul. Ini kita kadang menyesuaikan organisasi. Ada syaratnya. Mau menikurung atau tidak? Bagaimana pengambilan keputusan? Tidak bisa langsung tiba-tiba ada PLT ketua umum. PLT ini mau menggantikan ketua umum masih munas. Ini saya kira kalau pola berorganisasi, mohon maaf, saya jadi bingung. Lalu saya dengar. Wah ini ada loh, pasal 16. Eh pasal 16. Di situ bahwa bisa secara khusus. Eh tunggu dulu. Norma itu dibuat untuk apabila ada kekosongan. Pertanyaannya hari ini kosong nggak? Ini kan kita mau legalistiknya dulu. Orang nggak ada kosong, ketomongnya ada. Ada perbedaan persepsi. Paham, kok dibilang kosong. Jadi pasalnya saya jaman adang, salah baca. Enggak. Itu clear, itu clear. Jadi begini, kondisi khusus di sana tidak dijelaskan dalam keadaan apa. Jadi semua orang bebas menafsirkan. Termasuk ketika keadaan seperti ini. Ini kondisi khusus. Kondisi khususnya adalah kondisi yang sangat luar biasa. Nah, kemudian mohon maaf pada ketika kita rapat di rapat beberapa hari yang lalu untuk memecat Pak Oso. Dilihat dari aspek normatif, legal standingnya kita memenuhi syarat. Dari mulai siapa yang hadir. Bayangkan, dalam sebuah rapat pleno itu yang disebut dengan pasal 16.1 itu pertama ada Dewan Pembina. Unsur Dewan Pembina hadir. Dewan Penasihat Ketua Dewan Penasihat Jenderal Kunawirawan Subang UHS hadir. Oke, Anda sudah menyuruh Dewan Penasihat. Kemudian juga quorum rapat memenuhi. Ketika quorum rapat tidak terpenuhi, maka ada waktu 2x30 menit ditunda. Dan itu terpenuhi semuanya. Baik, Anda menyebut Dewan Penasihat, menyebut Dewan Pembina. Apa yang dilakukan oleh DPD, 27 DPD terkait mursi tidak percaya kepada Ketua Umum sudah diketahui oleh Pak Wiranto? Ya kan begini, prosesnya ketika pleno dilakukan, maka di dalam 16.1 itu kemudian ditindaklanjuti oleh Pembina. Nah, hari tadi DPD itu melakukan konsultasi kepada Dewan Pembina untuk mendesak. Apa yang disampaikan oleh Pak Wiranto? Saya tidak hadir langsung, tetapi berdasarkan penjelasan dari Ketua Ketua DPD yang menyampaikan, mereka mendesak bagaimana Dewan Pembina, Menteri Partai untuk segera mendorong PLT, DPP Hanura, Pak Daryat untuk segera menggelar. Saya ingin, giliran-giliran, saya ingin sampaikan begini, Ketua Umum dan Dewan Pembina itu, itu bukan produk sembarangan. Tidak bisa orang arisan kemudian ganti Ketua Umum, Dewan Pembina, tidak bisa orang kumpul-kumpul ada senama bahwa ini loh kami pegang mandat, mandat dari siapa? Mandat itu muncul dalam sistem musyawarah organisasi, itu ada di Munas, Rapi Munas, Rakornas, Rakernas, Rapat Pengurus Harian, itu jenis-jenis rapat yang jatuh dalam ada ART. Itu tidak ada. Jadi mereka ada, kepemimpinan tiba-tiba diambil alih. Terus sengaja, pada tanggal 14, sebelum ada kejadian di Ambara, Pak Sudeng sudah diganti sebagai Segen. Kemudian masih Maksimak Segen, dan itu seperti apa kita juga bingung. Itu ada agak tidak sesuai dengan ART juga? Gini, 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 di dalam Rapi Munas, beliau yang tanda tangan, boleh dicek, Rapi Munas itu keluar sebuah keputusan dalam rekomendasi internal organisasi, Ketuanya Pak Bajaber, Sekretasnya beliau. Nanti kalau nggak lupa Bapak baca ulang. Di situ ada di poin 4-nya disebutkan, memberikan mandat kepada Ketua Umum. Dr. Usman Sabta, untuk melakukan restrukturisasi, reposisi. Artinya, apapun yang tanda tangan tidak sah ya? Jadi diberikan keundangan kepada beliau. Beliau yang nanda tangan kok, masa lupa. Tadi Pak Bidupasek menyampaikan asbab bunlujul, atau sebab-musabab turunnya pasal 16 ayat 1. Beliau mengatakan seperti itu. Saya sampaikan juga. Jadi waktu itu Pak Oso minta kepada Panitia, kepada Pajabar Bajaber, kepada saya, bahwa saya harus diberikan mandat penuh untuk bisa mengganti siapapun. Nah, prosesnya seperti itu. Prosesnya sangat tidak demokrasi. Ketika polemik ini kemudian berlaku bergulir. Karena sebuah ekologi, sesuatu sekologi, sangat sulit sekali untuk bergulir. Pak Basek, benar juga pernah ada. Ketika polemik Hanura yang terus bergulir. Pembeli yang terus bergulir, tadi kita juga mendengar hari ini Pak Osman Sartodang menyatakan bahwa kalau memang Wiratau mau mengganti atau menjadi Ketua Umum Partai Hanura, silakan saja. Pak Basek. Nah, itu kan beliau yang jawab, bukan saya. Kalau saya... Itu sudah artinya sudah ada hal yang tersirat dari Pak Oso. Kalau saya berbicara, karena Basek saya hukum, jadi saya selalu berusaha legalistik. Saya mengambil posisi saja, terus-terusan saya sedih nih. Tetapi saya harus berpikir bahwa tidak bisa keibauan seorang Ketua Umum dan Ketua Daun Pemina kumpul-kumpul, dipecat, kemudian dibentuk PLT, ditunjuk begitu saja, lalu ini dianggap sudah tidak sah. Tapi dengan pernyataan Pak Osman Sartodang tadi seperti itu, silakan saja. Mekanisme, iya silakan. Beliau saja ketika dirayu untuk menjadi Ketua Umum, langsung ujung-ujung Pak Wiranto ngasih, tetap lewat Munasluk. Selalu tetap lewat Munasluk. Tidak bisa, ini kita kan mengelola partai politik itu adalah embryo untuk dia mengelola negara. Kalau di sini saja sudah aca-acaan cara memenang konstitusi, organisasinya, bagaimana nanti mengelola negara? Mengelola konstitusi negara, bahaya sekali. Jadi saya tetap disiplin kepada di sini. Di fakta integritas, tadi saya sampaikan, di fakta integritas itu Pak Oso sanggup untuk menjaga soliditas. Artinya ketika ada riak-riak, dan riak-riak itu bertambah-bertambah dan menjadi besar, berarti ada kegagalan dalam menjaga soliditas. Itu yang dipahami betul oleh Pak Oso. Sehingga Pak Oso menyampaikan, karena disebut dalam fakta integritas itu, bila mana beliau tidak sanggup menjalankan itu, maka beliau itu akan mengunurkan, ini ada dalam fakta integritas. Menurut Anda ini sudah benar-benar diserahkan kepada Pak Wiranto untuk bisa memimpin. Jadi bukan jurubicara, tapi saya menafsirkan apa yang disampaikan oleh Pak Oso itu dikaitkan dengan fakta integritas. Apa yang akan kemudian dilakukan selanjutnya, ini karena waktu kita sangat sempit, selanjutnya untuk 27 DPD yang sudah mengajukan Masih Tidak Percaya? Ya tentu penyelesaian akhirnya adalah Munaslub. Di Munaslub ini semua persoalan organisasi yang besar, yang pelik, yang kritis tentu harus kita selesaikan dengan cara-cara yang bermartabat. Sebagaimana yang dianggap oleh Pak Gede Pasir. Jadi titik temunya ada. Penyelesaian tetap di Munaslub, tetapi kami memandang bahwa proses yang kami lakukan sebelumnya itu tidak cacat hukum, kan itu pun dilindungi oleh langkah-langkah demokratis di Partai Hanura ya, langkah-langkah demokratis. Singkat saja Pak Pak Sek. Saya ambil contoh satu aja lah. Kemarin saya ketemu dengan Ketua DPD Jawa Timur, Pak Kelana. Dia ikut tanda tangan, bilang, Papa selesai nyesel, kok jadi begini partai ini. Saya bikin pernyataan, saya cabutlah, saya mau umroh, biar doa saya lebih bagus. Paling tidak kita sama-sama menunggu apa yang terjadi di Hanura adalah berlangsung secara demokrasis. Baik, terima kasih Pak Pak Sek. Terima kasih juga. Pak Darang Rusdiana, kita tunggu langkah-langkah demokratis di Partai Hanura, apalagi ini sudah mendekati Pak Kajak. Baik, terima kasih telah bergabung di Kompas Petang.